Intro Saudara rapat peripurna penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan atau PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 Rabu siang ini digelar Dewan Perwakil Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Wakil Ketua Dependek Kampar Tony berharap anggaran perubahan APBD Kampar tahun 2023 yang disampaikan pemerintah nantinya mesti dilakukan pembahasan mendalam oleh badan anggaran agar penambahan anggaran yang cukup besar ini tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Rabu siang kembali menggelar rapat peripurna dengan agenda penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 Rapat ini sendiri digelar di ruang rapat peripurna gedung DPRD Kampar Bang Kinang dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat Tony Hidayat yang didampingi Wakil Ketua dari Fraksi Gol Karepol Rapat peripurna ini juga dihadiri langsung Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus bersama Penjabat Sekretaris Daerah Ramlah Dalam pidato pengantar rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan bahwa dalam rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kampar tahun 2023 ini Terdapat penambahan anggaran dari APBD tahun 2023 Yaitu sebesar Rp158.090.000.000 lebih atau naik sebesar 6,26% Dan ini bersumber dari dana transfer khusus bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Kampar tahun 2023 mengalami dua kali pergeseran yang mendahuli APBD yang dilakukan dengan pergeseran peraturan Bupati Tentang penjabaran APBD yang disebabkan oleh beberapa hal yang mendasarinya Di antaranya adalah adanya perubahan pendapatan daerah pada tahun berjalan dan penyesuaian terhadap belanja Perubahan dan pergeseran ini tentunya dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan dan hadirin yang saya amati Pendapatan daerah Kabupaten Kampar mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah APBD tahun 2023 ditetapkan Di antaranya adanya pendapatan belanja transfer bantuan keuangan khusus Provinsi Riau Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2023 Yang dialokasikan untuk belanja gaji guru bantuan Provinsi Untuk anggaran belanja kecamatan Untuk belanja rumah layar umri Peningkatan jalan Pembangunan jalan dan jembatan Menambahkan pendapatan ini Mengharuskan daerah Kabupaten Mencantumkan belanja dalam APBD Ketua Komisi 3 DPRD Kampar Zumrotun mengungkapkan pihaknya berharap dari perubahan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah ini Dapat dialokasikan sesuai dengan peruntukannya Dan selain itu selaku Ketua Komisi 3 Nantinya juga akan melakukan pendalaman pada saat pembahasan di badan anggaran Karena ini penting sekali kita lakukan Supaya APBD perubahan tahun 2023 ini mesti benar-benar tepat sasaran Dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kampar Jadi dalam Kua PPS ini nantinya ada perubahan tentunya Dari nilai yang disampaikan ketika murni Dengan yang nanti akan ada tambahan, perubahan gitu Kemarin kami sempat sharing keuangan provinsi Dan disitu disampaikan bahwa ada tunda bayar Pembayaran yang belum dibayarkan Yang menjadi dana transfer bagi hasil dari provinsi kepada Kabupaten Yaitu di bulan Desember 2022 Belum dibayarkan dan nanti akan dibayarkan pada saat perubahan ini Dan pastinya itu nanti akan mengalami perubahan jumlah APBD yang ada Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat menyebutkan Anggaran perubahan APBD Kampar tahun 2023 Yang disampaikan pemerintah ini Pihaknya minta kepada badan anggaran melakukan pembahasan yang lebih mendalam Khususnya terhadap berbagai program yang diajukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah Jangan sampai program yang diajukan tersebut tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak Telah menerima rencana perubahan yang disampaikan oleh BISP, oleh kepala daerah Dan memang dari anggaran yang kita dengar dari udara bayar Terjadi yang namanya Alhamdulillah penambahan dari bantuan dari provinsi Tentu ini juga akan kita bahas Akan kita lihat Dan seperti apa skema bantuan tersebut Dan juga pergeseran-pergeseran dari APBD Murni Yang kita sudah sahkan dari 2023 Dan masuk kepada APBD Perubahan Yang tentunya ada pergeseran-pergeseran Dan juga bahkan ada peningkatan anggaran Alhamdulillah Untuk peningkatan anggaran itu juga menjadi keberkahan bagi kita Suatu berita baiklah Sebuah good news lah ya kan Yang tersyukuri Ini nanti akan kami lakukan pembahasan Usai menyampaikan pidato pengantar terkait rancangan perubahan KUA Dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2023 Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ramlah langsung menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2023 Kepada Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat Dan diharapkan dokumen ini dapat segera dilakukan Pembahasan tingkat komisi Dan badan anggaran DPRD Kampar Dari Kabupaten Kampar Anto Badai melaporkan Terima kasih Dahin